Terima kasih telah menonton Peristiwa itu bermula saat Chris Rock membacakan nominasi film dokumenter Saat itu Chris membuat lelucon tentang istri Will Smith, Jada Pinkett Smith Dia membandingkan Jada dengan Demi Moore yang sempat menggundul rambut demi film G.I.J Lantaran Jada juga tak berambut, Chris pun menyarankan istri Will Smith itu bermain dalam sekuel G.I.J Lelucon Chris Rock itu sempat ditanggapi Will Smith dengan tertawa Namun usai mendengar lelucon yang menyinggung istrinya Will Smith langsung menuju ke atas panggung dan menampar Chris Rock Tak berselang lama, Will Smith kemudian menyampaikan permohonan maafnya kepada The Academy Permohonan maaf itu disampaikan ketika Will Smith berpidato Usai memenangkan kategori aktor terbaik di Oscar 2022 Selain itu, Will Smith juga menyampaikan permohonan maaf melalui akun Instagramnya pada selasa 29 Maret 2022 Ia mengaku bersalah atas tindak kekerasan yang dilakukannya kepada Chris Rock Sementara itu, para selebriti yang menghadiri perhelatan piala Oscar 2022 Terut menyampaikan tanggapannya terkait peristiwa itu Salah satunya, aktor Kevin Costner yang menyayangkan peristiwa tersebut My date, my wife, you know, knowing that I have somebody that has supported me And we can dress up and I can, she has the best dress here and she always does And that's the way I feel, that's the way you can write it If you felt super insulting, how would you hear that? If what? If you felt welcome and insulted her, how would you hear that? Well, I think you never tell the world what you're gonna do But listen, nobody should be doing that Selain Kevin Costner, ada pula aktor Henry Golding Yang juga memberikan tanggapan terkait peristiwa tersebut Dia pun berharap agar Chris Rock dan Will Smith dapat menyelesaikan masalah dengan baik Tak hanya itu, sejumlah selebriti turut mengomentari peristiwa tersebut melalui akun Twitternya Mulai dari Rob Reiner, Jimmy Kimmel, hingga Conan O'Brien Di sisi lain, 9.900 anggota The Academy mengecam tindakan Will Smith yang menampar Chris Rock Pihak The Academy juga mengatakan pihaknya tengah meninjau masalah ini Jika terbukti bersalah, Will Smith berpotensi dikeluarkan dari The Academy Selain itu, mereka mengatakan bahwa The Academy bisa mencabut piala Oscar Serta kelayakan Will Smith untuk menerima penghargaan di masa yang akan datang Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya Hanya di kompas.com, jernih melihat dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!